Adik Valentino Rossi berhasil catatkan waktu terbaik tes promosim hari ketiga di Sepang. Fabio Quartararo cukup puas akan peningkatan limit YZMR1. Pebalap yang menjuarai MotoGP Mandalika 2022, Miguel Oliveira menjalani tes promosim MotoGP 2023 di Sepang dengan cukup baik. Namun, pembalap asal Portugal ini masih merasa cukup jauh dari potensi yang ia dan motornya miliki. Miguel Oliveira akan mengarungi musim balap MotoGP 2023 bersama tim RNF Aprilia. Dengan motor barunya ini, sejumlah penyesuaian harus ia lakukan. Dan menurutnya tak cukup waktu untuk mengetes motor ini di tes resmi MotoGP Sepang. Dalam beberapa hari tes di sirkuit Sepang, Malaysia, Oliveira merasa sudah mencatatkan waktu yang cukup baik. Terkait pembiasaan diri dengan motor barunya, Oliveira merasa sudah menemukan posisi kendaraan yang pas dan mendapat peningkatan di area ergonomitas tunggangannya. Sementara pembalap muda Italia Luca Marini berhasil menjadi pembalap tercepat di tes promosim MotoGP 2023 di Sepang hari ketiga. Tes digelar selama tiga hari selama akhir pekan ini di Malaysia. Pembalap satelit Moni VR46 Racing menjadi yang tercepat dan satu-satunya yang menembus waktu 1 menit 57 detik sebelumnya di tes pasca musim di Valencia pada November 2022 lalu. Marini juga menjadi pembalap tercepat. Jadi, dua dari total tiga tes persiapan musim 2023 berhasil dipimpin oleh adik Valentino Rossi itu. Lebih detail tentang hari terakhir di Sepang, Marini menuntaskan total 54 lap sepanjang hari. Dia mencatat putaran paling kencang dengan waktu 1 menit 57.889 detik di lap ke-47. Marini mengalahkan rekan senegaranya Francesco Bagnaia Ducati Lenovo dengan gap tipis plus 0,080 detik. Lebih dari itu, ada tujuh pembalap Ducati yang mengisi 10 besar kali ini. Susunan waktu lap yang benar-benar membuat Ducati terlihat sangat tangguh. Sedangkan Fabio Quattararo menyelesaikan tes Sepang hari ketiga dengan menepati posisi ke-19. Mencatat waktu 1 menit 58.943 detik. Terpaut 1,054 detik dari yang tercepat. Selama tes segi hari, El Diablo cukup puas akan peningkatan top speed pada YZRM1 versi 2023. Dan secara keseluruhan, ia juga senang dengan kecepatannya terutama saat menggunakan ban bekas. Pembalap Rancis tersebut juga perlu mencari solusi lain. Karena saat menggunakan ban baru, ia merasa ada kekurangan. Saya sangat senang dengan top speednya. Ini adalah sesuatu yang sudah lama saya minta. Kami memiliki banyak hal untuk dicoba dan saya juga senang tentang itu. Karena kami juga meminta hal ini. Kata Quattararo kepada Yamaha MotoGP.